Paslon Tunggal Pilkada Kota Surabaya 2024, Eri Caya di Armuji terus menue dukungan. Kali ini dukungan mengalir dari organisasi sayap Partai Golkar Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Ampi Kota Surabaya. Perunya pembangunan berkelanjutan di Kota Surabaya menjadi alasan dukungan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, Ampi Surabaya pada Paslon Tunggal Pilkada Surabaya 2024, Eri Caya di Armuji. Adi Patman Santara, Ketua Ampi Surabaya meniturkan selama tiga tahun terakhir memimpin Kota Palawan Surabaya. Pasangan Eri Caya di Armuji telah teruji memujudkan pembangunan Kota Surabaya yang mencontohkan program pembangunan untuk mengatasi banjir kota, kemudian padat karya untuk mengurangi pengangguran, dan program dandan omah bagi warga kurang mampu. Program-program ini dinilai langsung menyentuh persoalan masyarakat Kota Surabaya. Kota kosong itu seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua 21 Kamis, orang-orang yang memilih Kota kosong itu adalah yang mempunyai pikiran kosong. Artinya apabila masyarakat, atau kami meyakini, masyarakat Surabaya, khususnya pengguna, itu mempunyai pikiran yang rasional. Sehingga yang memiliki pikiran pasional adalah yang memilih orang yang telah terbukti kinerjanya untuk memimpin Kota Surabaya. Sementara itu calon tunggal Bilkada Surabaya Eri Caya di mengaku optimis generasi muda di Kota Palawan akan berpikir kritis dan maju dalam membangun Kota Surabaya. Ampi berperan menjaring Genzi untuk ikut berkontribusi dalam Bilkada mendatang. Dengan pelantikan Ampi ini memberikan dukungan kepada pemilihan wali kota, kepada pasangan Eri Ramuji. Dan ini semakin menunjukkan bahwa kita ini, Kota Surabaya, semakin menjalankan pada sila, sila keempat. Yang selalu saya katakan, kita ini adalah musyawara untuk mempunyai. Dan Ampi akan membantu untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat bahwa Surabaya dibangun dengan keluargaan, dengan musyawara. Bilkada Kota Surabaya November 2024 mendatang hanya diikuti satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Paslon Eri Caya di dan Ramuji yang merupakan petahana jadi calon tunggal serta memborong dukungan 18 partai politik di Surabaya. Dari Surabaya, Haritang Bayong, AINUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!